Musik Nah kejadiannya hari Jumat, jadi pertanyaan saudara apakah ini kesalahan? Saya kira ini sebenarnya kalau misalnya diserahkan kepada keluarga untuk merawat, pasti Pak Lukas tidak jatuh. Atau kalau KPK hari Selasa atau Rabu atau Kamis Pak Lukas di bawah. Kan mungkin tidak ada kejadian. Nah musim ini terjadi di kamar mandi. Pak Lukas tadi memiliki sampaikan kalau Pak Lukas ini dirawat di mana? Di RSPAD, di lantai 3 bagian stroke. Jadi Pak Lukas sekarang ini posisi di lantai 3 RSPAD unit stroke. Unit stroke itu karena peralatan-peralatan untuk orang sakit stroke ada di lantai 3. Dan tim medis juga memang khusus dilatih atau mempunyai kompetensi di bidang stroke di lantai 3. Kondisinya sampai tadi malam waktu saya pamitan dengan beliau, saya dengan Pak Oce, dengan rekan yang lain, ada Kosmas, ada Anton. Waktu saya salamin beliau bawa bapak semangat, besok kita sidang, dia tidak ada reaksi. Dia juga hanya melihat saya tatapan kosong gitu loh. Kalau ada reaksi kan mungkin saya senang, tapi dia diam aja. Dia memang sembuhnya kapan kan ini urusan dokter. Karena kemarin dokter Tano waktu menjelaskan kepada kami, memang dokter-dokter sangat alih ya. Karena ketika menjelaskan itu pakai data. Ini fotonya seperti ini, bendaran di sini, benturan di sini. Memang gambarnya jelas sekali, layar lebar, dia menjelaskan titik-titiknya di mana gitu loh. Lalu kita tanya apa yang harus dilakukan, harus diobservasi dulu gitu loh. Observasi dengan peralatan yang dipasang. Kemarin memang waktu saya dengan Pak Oce datang mengunjungi beliau dari siang sampai malam, kita menyaksikan sendiri peralatan semua itu dipasang, infus dipasang, peralatan monitor dipasang semua gitu loh. Cuma ya dapet tidak ada reaksi ya. Terima kasih.